Pilih ini, sekali lagi kita bikin keder dia, pilih ini tanpa kita pedulikan pilihannya mas Ahmad atau tetap pada pendirian pilih mas Niko mendapatkan 3 juta tapi kalau salah jadi cuma 1 juta. Pilih ini atau itu, 1,2,3, dikotak aja, dikotak, ini paperback, kenapa dikotak, oke siap ya, tapi ini bisa jadi lebih kecil tapi kita sudah lock jawabannya ya, kita lock jawabannya memilih paperback, mas Ahmad pegang dulu aja, kita gak tau nih jawabannya ini isinya berapa bisa jadi lebih kecil dari 3 juta, 4 juta ya kan, mungkin 25 ribu saya gak tau ya. Karena mas sudah menolak pilihan mas Niko, saya ambil ini 3 jutanya, mas Ahmad saya ambil 3 jutanya, saya kembalikan lagi ke koper karena mas sudah memilih paperback, diangkat mas. Dan kita akan segera mengetahui, apakah benar tadi kalau mas Ahmad memilih mas Niko? Kita lihat sama-sama, yang merupakan pemain yoyo selama 7 tahun, apakah benar mas Niko? Jawabannya adalah... Dapet iya, tapi tunggu dulu, aku gak tau ini hadiahnya berapa. Walaupun salah jawabannya, kita akan lihat dulu, tadi 3 jutanya sudah saya kembalikan, apakah ini lebih besar dari 4 juta rupiah atau 3 juta rupiah? Hah? Berapa? Besar? Mas Niko penasaran? Jukah, 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 jukah. Bismillahirrahmanirrahim, hadiah yang dibawa pulang mas Niko adalah 5 juta rupiah! Alhamdulillahirrohmanirrohim Selamat Mas Diko 5 juta rupiah Boleh Mas Diko pegang Ini saya ambilin 5 jutanya Ternyata bisa melebih dari 4 juta rupiah Mas Ahmad ternyata tidak salah pilih Memilih paperback yang ada 5 juta rupiah Sekarang langsung kita tanya Mas Niko Wah ternyata bukan pemain yoyo Sebenarnya apa ini permainan yang suka dilakukan Mas Niko? Aku freestyle basket Freestyle basket Freestyle basket Sudah berapa lama jadi freestyler? Kurang lebih 15 tahun 15 tahun Bu Kalau basket tuh yang diputer-puterin gitu ya Betul Wah ini dia ada videonya nih Mas Niko pada saat freestyle Keren banget Dari usia berapa Mas Niko bermain? Aku dari umur 10 9 sampai 10 tahun lah Sekarang usianya berapa? 24 tahun Obeda TV sama Bu Bos ya Berarti Mas Niko bukan pemain yoyo Yang pemain yoyo sebenarnya Silahkan maju ke depan Mas Atta Wah kamu tadi kalau kamu salah itu kamu cuma bawah 1 juta loh Bahaya loh ya kan Oke Mas Atta sudah berapa lama main yoyo? Saya sudah main yoyo sekitar 7 tahun 7 tahun? Waduh lama juga ya Nah ini videonya nih lagi main yoyo gini Kesulitannya apa sih kalau main yoyo itu? Kesulitannya di main yoyo sih sebenarnya kalau bikin trik baru sih ya Oh trik baru Jadi ada berapa gaya atau berapa style yang Mas Atta punya? Gak kehitung Gak kehitung? Ada puluhan? Ratusan? Lebih mungkin Lebih ya? Iya Sering dapat penghargaan juga kabarnya begitu? Alhamdulillah iya Masya Allah rendah hati dia orangnya ya Apa aja penghargaan yang sudah didapat Mas Atta? Alhamdulillah saya sering menang kontes regional Finalis kejuaraan nasional Dan juga sering menang di pencarian bakat Waduh Mas Ahmad Jadi dari keterampilan kita sendiri kadang bisa membawa keberkahan buat kita ya Mudah-mudahan nanti Mas Ahmad juga bisa menemukan bakatnya Sehingga juga bisa mendapatkan rejeki yang lebih Amin Oke boleh tolong dipraktekin main yoyonya gimana kira-kira? Ini yoyo adalah permainan yang Bu Bos kurang suka Karena kayak hubungan Bu Bos Ditarik ulur, tarik ulur, tarik ulur Ya kan? Jadi Bu Bos gak merit-merit deh ya kan? Ayo Mas langsung aja Satu, dua, tiga Mas Atta Pemain yoyo yang sudah tujuh tahun ini lebih Yow Asik Keren banget ya Ini yoyonya bukan kayak saya yang di kampung Pake kayu ya Oh iya bener-bener Sat, sat, sat Wow Oh ditutup, matanya ditutup Widih Ngeri, 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 ngeri Tuh Set, set, set Oh emang harus kecepatan tangan Devina. Devina kayaknya jago tuh. Kecil banget ini loh Bupa. Zai Devina. Oke. Wah kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Mas Hatta. Terima kasih. Untuk Mas Hatta. Oh ada satu lagi. Boleh, boleh, boleh. Gimana ini? Set. Oke. Set. Yeay, ngeri. Dia bisa narik. Itu taplak Bu adek buku-bukunya. Ya Allah kalau berantakan kan kita yang beresin tuh ya. Thank you Mas Hatta kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Bu Sokji. Devina boleh coba gak? Devina mau coba apa? Cobain yoyo. Coba-coba sedikit, sedikit. Boleh ya. Sebentar sedikit. Nah coba ajarin. Mas yoyo itu kayak gini kan nih. Yang tuk, 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 tuk gitu kan. Ya yang gitu dulu. Yang turun naik, turun naik. Kamu kok turun naik. Kamu kok turun naik. Ya. Yang turun naik badan dia. Udah Devina samperin aja yang tadi Mas Niko itu. Untuk. Mas. Boleh dibawa pulang gak sih ini? Mas Max dulu ya udah. Mas Max ini apa profesinya Devina? Apa Mas? Profesi saya pemain Rubik. Rubik. Bu tau Rubik Bu? Gak tau gak. Aku tau gak dia nanya lagi sama sebelahnya. Oke. Kalau gitu yang akan freestyle duluan ini yang Rubik atau yang basket dulu ya? Rubik dulu silahkan Mas Max. Max Max sudah berapa lama main Rubik ini? Saya sudah main Rubik untuk 6 tahun. 6 tahun gak makan-makan gak minum-minum itu main Rubik aja? Makan dong makan-minum lah. Oh iya 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 iya. Ada pertandingannya ini. Nih tuh ada waktunya. Berapa jenis Rubik yang bisa dimainin Mas? Saya bisa main 7 jenis Rubik. 7 jenis Rubik. Ini waktu pertandingan Rubik di mana ini Mas? Ya jadi kebetulan ini di sekolah saya sendiri. Ini di Jakarta bagian Jakarta Pusat. Wah pengharganya sudah banyak sekali dong Mas Max. Ya kebetulan saya memegang rekor nasional. Berdasarkan rekor muri. Wuhh internasional rekor muri. Sekarang masuk The New Eat Belaga. Waduh langsung aja kita lihat di mana nih untuk bermain Rubiknya. Silahkan Mas Max ke tempatnya. Nah ini kita lihat nih main Rubik sekarang dia nih Mas. Siap. Mas Max bisa berapa lama waktunya berhasil untuk menyelesaikan? 1, 2, 3. Silahkan Mas Max. Mas Max bisa nyelesaikan kayak gini tuh berapa lama? Belajarnya berapa lama? Biasa nyelesaikan. Ya. Satu mingguan bisa awal. Eh udah kelar itu? Udah. 8 detik doang. Mas Max. Waktu paling cepat. Waktu paling cepat ituin Rubik kalau gak diajak obrol gitu waktu paling cepat berapa tuh? Kalau misalnya Rubik biasanya kayak gini sekitar 6 detik paling cepat. 6 detik. 6 detik. Ah Bubo, Devina mau coba. Coba diajak-acak dulu. Bisa sebulan setengah ini dia. Oh iya iya. Si Devina main. Udah diajak-acak sama Mas Max. Coba satu sisi aja deh. Tapi Devina kan gak punya pikiran. Coba gimana? Devina gak punya pikiran gimana sih? Ketinggalan. Gak apa-apa yang penting kamu cantik. Udah. Tuh coba. Waktunya dari sekarang. Devina. Gak bisa. Malah berantakan jadinya. Oke. Jadi itu tadi waktunya sangat cepat sekali bisa 6 detik ya. Ada yang mau dilakukan lagi yang segitiga mungkin yang segitiga. Bubo penasaran? Ya. Bisa? Oke boleh. Coba diajak dulu deh, Vina. Diajak. Rubik yang diajak bukan rambutnya si Max deh, Vina. Oke ya bener. Ibu nyaut aja di belakang saya. Ayo siap. Satu, dua, tiga. Wah. Ya Allah ya Robi. Belum bener. Eh. Gue nyesel ngedip pas gue ngedip. Udah kelar itu. Ya ampun jago banget. Oke deh kita doakan sukses Mas Max. Untuk selanjutnya kompetensi yang lainnya. Dan yang terakhir kita coba ke Mas Niko yang biasa freestyle dengan bola basket. Apakah Bu Bos yang akan dijadikan bola basket? Jangan. Oke silahkan Mas Niko langsung saja menuju ke tempatnya. Sudah dibawa oleh dancer-dancer yang kita datangkan langsung dari Venezuela. Oke. Oh pake topi. Emang kenapa kalau gak pake topi? Gak keren ya? Oh harus ntar ada adegan di kepala kali ya. Di topinya coba siap. Dua langsung. Siap. Satu, dua, tiga. Wow. Asik. Oh. All right. Uy. Sedang. Itu jari-jarinya kuat banget itu Bu. Coba set. Oh di kepala, iya asik, iya keren banget kan. Coba lagi, oh dia pakai freestyle, asik. Keren, terima kasih. Apa lagi sayang? Boleh nyoba lagi gak? Coba, mau diapain gak Bu? Tangannya pengen diputer-puter. Oh tangannya pengen diputer-puter. Ya udah boleh, boleh. Coba set dari Mas Niko, nanti pindah ke Devina. Tapi kayaknya jarinya kuat deh Devina. Bisa gak coba? Set. Gila. Gila. Keren banget. Kita kasih tepuk tangan dulu dan makasih Kona Devina. Oke, berarti sekali lagi hadiah yang dibawa pulang. Mas pegang yang benar di sebelah sana. Eh sebelah sini nih, saya pegangin ini. 5 juta rupiah buat Mas Ahmad. Dan tadi karena bawa aksesori sama Bu Bos ditambahin 500 ribu rupiah. Selamat untuk Mas Ahmad. Tetap semangat. Ada pesan-pesan buat anak muda di luar sana yang seusia Mas Ahmad. Mungkin yang males jadi generasi leyeh-leyeh. Coba mau nyampein apa? Buat apaan nongkong-nongkong gak jelas. Kayak gak ada apaan? Gak ada untungnya. Buat teman-teman yang di luar sana semangat. Doain orang tua berdua selagi masih ada. Semangat. Terima kasih Mas Ahmad. Tetap semangat juga buat Mas Ahmad. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Dan jangan ke mana-mana karena habis ini masih ada Tanjidor. Tetap di The New It Bulaga Indonesia.